Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti bayi-bayi aja kan? Kanalin, aku El Prana Beberapa hari terakhir ini lagi viral sebuah game adventure Berjudul Stray yang dikembangkan oleh studio asal Perancis Bernama Blue 12 Studio Game ini bertokoh seekor kucing orang lucu yang sangat baik dan pemberani Apakah kamu punya hewan peliharaan di rumah seperti kucing ini? Kalau punya, komen di bawah ya Nama hewan peliharaanmu apa? Jadi inget kalau beberapa bulan yang lalu El Prana pernah membahas beberapa video lucu kucing orang yang sangat bikin ngakak Tap tombol di atas ya untuk nonton videonya Kali ini aku akan fokus membahas alur cerita dari GameStray Lengkap dengan beberapa kejadian nyata yang mungkin melatar belakangi dikembangkannya GameStray tersebut Oh iya teman-teman Karena banyak yang minta live streaming spesial 1 juta subscriber hari ini diundur Maka nanti live streamingnya akan El Prana mulai jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat ya Aku harap kamu bisa ikutan Oke deh, kita langsung mulai masuk ke cerita GameStray Di suatu lokasi yang hijau penuh dengan pepohonan terlihat sekelompok kucing sedang mengeksplorasi dan berdampingan satu sama lain Kondisi daerah itu penuh dengan bangunan-bangunan tua yang diselimuti rerumputan liar Mirip banget dengan reruntuhan kota yang sudah ditinggalkan beratus-ratus tahun lamanya Kemudian saat kucing oran ini melompati pipa besi berkarat Tiba-tiba saja pipa tersebut patah dan kucing ini terjatuh ke dalam sebuah lubang yang sangat dalam Tepat di dasar lubang, dia melihat ada banyak bangunan seperti rumah dan gedung Kucing ini melihat ada palang bertuliskan tolong Lalu menyusuri daerah tersebut sambil menghindar dari ancaman makhluk mutan aneh bernama Zork Ini merupakan makhluk hidup kombinasi dengan teknologi yang mampu membunuh serta memangsa segala hal bergerak di permukaan bumi Tak lama setelah itu, kucing oran menemukan sebuah rumah berisikan komputer super canggih Setelahnya, dia berhasil menghidupkan kembali sebuah robot imut bernama B-12 yang sangat pintar Kedua karakter ini bekerja sama untuk dapat bebas keluar dari lokasi tersebut Selama perjalanan, kucing dan robot B-12 mendapati berbagai macam rintangan Bertemu dengan tokoh-tokoh baru yang adalah robot serta menjalani misi bersama Inti dari perjalanan misi mereka adalah menemukan satu persatu robot yang berkepentingan dengan jalan cerita game Ternyata, masing-masing dari robot tersebut memiliki kecerdasan yang sama seperti manusia Tapi anehnya, di setting game ini tidak terlihat makhluk hidup apapun kecuali kucing oran tersebut Aneh banget kan? Setelah berkeliling, akhirnya kucing oran dipertemukan dengan robot bernama Momo Dia bercerita kalau dulu ada sebuah tim yang berambisi untuk keluar dari daerah tersebut Namun, semuanya gagal hingga tim ini bubar dan menjalani kehidupan masing-masing Dari cerita inilah, kucing oran dan B-12 harus menemukan setiap anggota tim itu satu persat Dan mengumpulkan informasi untuk dapat membebaskan diri ke dunia luar Tapi, mereka harus berhati-hati karena ada banyak sekali mutant zork yang mengincar untuk memakan mereka Selain itu, kisah masing-masing anggota tim robot ini juga menyedihkan Mulai dari terpisah dengan keluarganya, dihianati teman sendiri dan masih banyak lagi Hingga akhirnya, salah satu robot bernama Clementine mengorbankan dirinya Agar menyelamatkan kucing oran dan B-12 dari kejaran polisi sentinel Sehingga mereka bisa bebas ke permukaan Clementine dan anggota tim robot lain tidak peduli dengan pengorbanan ini Karena mereka cukup puas apabila ada yang berhasil bebas ke permukaan atas Setelah berhasil mendapatkan banyak data dan perlengkapan Kucing oran pun sampai di sebuah bangunan megah penuh dengan perangkat komputer serta penelitian Akhirnya, B-12 sedikit demi sedikit mendapatkan memorinya kembali Ternyata, dia bukanlah kecerdasan buatan biasa Namun, seorang peneliti yang dulunya adalah manusia Sebelum dia meninggal, peneliti ini memindahkan kesadaran serta memorinya Ke wadah robot drone B-12 agar suatu hari dapat hidup kembali Selidik punya selidik Dulu, manusia hidup berdampingan dengan robot Mereka membangun kota bawah tanah ini untuk berlindung dari bencana dasyat yang menimpa bumi Setelah berhasil menyelamatkan bumi Sayangnya, muncul wabah penyakit mematikan yang membuat manusia punah Hingga menyisakan robot-robot pendamping manusia saja Para robot ini terus hidup dan belajar dari perilaku manusia sebelumnya Kemudian menerapkan gaya hidup mereka hingga sekarang Inilah sebabnya robot-robot NPC di game itu bertingkah laku selayaknya manusia normal Di akhir cerita, B-12 menghancurkan dirinya agar dapat membuka akses menuju dunia luar Gerbang atap pun terbuka dan membuat cahaya matahari masuk ke dalam lokasi itu Robot-robot pun bahagia dan merasa lebih bebas dari sebelumnya Serta Mutant Zerg pun musnah dengan sendirinya Wah, endingnya keren ya Kucing Orang tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri Tapi juga sukses membantu para robot-robot itu bebas Jadi pingin pelihara kucing Orang deh di rumah Sekarang kita coba bahas beberapa teori mengenai game ini Yang pertama, apa itu Mutant Zerg? Dari teori yang beredar, ada kemungkinan Zerg ini diciptakan oleh manusia itu sendiri Di masa depan saat krisis terjadi, para hewan-hewan pengerak di kota akan berkembang biak dengan sangat cepat dan banyak Akhirnya, manusia memasang semacam teknologi khusus untuk mengontrol pergerakan mereka Namun setelah manusia punah, hewan-hewan yang terlanjur dipasang teknologi ini mulai belajar berperilaku lebih agresif Teknologi itu menyatu dengan tubuh mereka Dan dampak radiasi teknologi tersebut membuat evolusi terjadi pada keturunan-keturunan hewan tersebut Akhirnya, Zerg bertambah banyak dan memangsa robot-robot lain di kota Teori ini didukung loh dengan penelitian modern saat ini Di mana terdapat eksperimen tikus-tikus yang digabungkan dengan mesin atau teknologi kecerdasan buatan Duh, semoga masa depan mereka nggak segenat Zerg ya Lalu, teori kedua mengenai kemana umat manusia menghilang dari cerita di GameStray Dikatakan mereka punah akibat wabah penyakit mematikan Tapi, hal ini terdengar agak janggal karena hampir tak mungkin dengan teknologi hebat Seperti robot, kecerdasan buatan, serta kota bawah tanah super kuat Membuat manusia-manusia di zaman ini tidak mampu menciptakan obat penyembuh bagi wabah tersebut Atau setidaknya ada sebuah kapal luar angkasa yang tercipta untuk mengungsikan umat manusia ke eksoplanet lain Berdasarkan teori ini, banyak penggamar yang berspekulasi Sepertinya bakal ada part kedua nih dari GameStray Kalau kamu ada teori lain, jangan sungkan tulis teorimu di bawah ya Setelah El Prana menyelidiki lebih lanjut mengenai GameStray ini Aku menemukan beberapa fakta menarik nih Ada sebuah kisah yang cukup mirip dengan penggambaran GameStray mengenai hubungan kucing dengan teknologi dan juga eksperimen peneliti Aku akan coba bahas satu persatu ya Yang pertama, ada kucing bernama Double Drobble Kucing ini tewas mengenaskan setelah eksperimen gila yang dilakukan oleh peneliti asal Asosiasi Medis Amerika Mereka ingin menggabungkan teknologi pemindah kesadaran dari otak kucing menuju mesin penyimpan memori Dengan teganya, peneliti ini mengebor tengkorak kepala kucing oran itu lalu memasangkan mesin besi yang kuat Setelah sadar, kucing ini susah untuk beraktifitas dan berdiri karena berat mesin di kepalanya Ya ampun, jahat banget Hal ini terjadi pada tahun 1988 dan untungnya sudah dihentikan oleh pemerintah pusat pada tahun 2014 kemarin Duh, El Prana jadi kepikiran kalau di Game Stray, kucing bersahabat dengan teknologi kecerdasan buatan Tapi di dunia nyata, kucing oran terbunuh karena mesin kecerdasan buatan itu sendiri kasian banget Yang kedua, ada Felicet Seekor kucing lucu yang dikirim ke luar angkasa pada tahun 1963 Secara menakjubkan, kejadian ini terjadi di Perancis, negara yang sama dari developer Game Stray ini Setelah turun kembali ke bumi dengan selamat, para peneliti langsung mencari letak kapsul kucing Felicet ini mendarat Mengeluarkan kucing itu dan dengan teganya menyuntik mat di kucing Felicet Itu diperlukan agar peneliti dapat mempelajari kondisi otak dari si kucing setelah mengalami gravitasi nol di luar angkasa Ya ampun, jahat banget ya Hubungan buru antara teknologi canggih manusia dengan kucing ini dibawa kembali oleh Blue 12 Studio dalam bantu Game Stray Agar kita sebagai manusia dapat menghargai kucing-kucing di bumi Mereka adalah makhluk pintar yang seharusnya dapat hidup berdampingan dengan teknologi Bukannya malah terbunuh karena teknologi Astaga, menyentuh sekali Yah, inilah cerita seram di balik Game Stray lengkap dengan teori dan faktanya Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu ada teori lain mengenai game ini? Kalau ada, komen ya di bawah Aku ingin tahu analisis kamu Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya Jangan sungkan buat kirim ke email Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Sampai jumpa!